Itu diduga terlibat rusuh pada aksi masa 4 November lalu, polisi amankan lima anggota himpunan mahasiswa Islam. Salah satunya Ismail Ibrahim yang tertangkap kamera menyerang polisi. Polisi benarkan penangkapan lima anggota himpunan mahasiswa Islam atau HMI. Kelimanya diduga terlibat kerusuhan dalam aksi masa 4 November kemarin. Ada lima orang yang ditangkap dan diproses sekarang ini. Karena diputu-putu mereka ada yang melakukan penyerangan kepada petugas. 1.70 terhadap petugas ya. Nanti kita akan kembangkan apakah ada kaitan dengan tokoh-tokoh yang mungkin menyuruh mereka untuk melakukan kekerasan itu. Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Islam, Ami Jaya Halim, dijemput aparat di gedung sekretariat PBHNI. Dialog sempat terjadi sebelum akhirnya Ami Jaya dibawa ke Polda Metro Jaya selasa dini hari. Sementara satu dari empat anggota lainnya diketahui bernama Ismail Ibrahim. Mahasiswa fisip jurusan sosiologi yang tertangkap kamera menyerang berikada polisi. Sabtu lalu pengurus besar HMI bantah tuduhan sebagai provokator icu. HMI mengelak kadernya terlibat. Pertama, nanti jam 3 kita akan kumpulkan para kuasa hukum sekretariat ini. Kemudian kita kirim surat juga ke Kompolnas sama ke Kompolnas HAM. Juga kita sudah kontak komisi 3, soalnya komisi 3 nanti jam 3 informasinya dia akan ke Polda. Itu langkah-langkah hukum sementara yang akan kita tempuh. Kelima anggota HMI kini diperiksa intensif menyidik Polda Metro Jaya. Statusnya masih terperiksa hingga 1x24 jam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.